Kisah pebulu tangkis Denmark Mads Konrad Pettersen, Mads Pieler-Colding yang membenci ketengilan Kevin Sanjaya hingga hampir adu jotos. Kevin Sanjaya merupakan pebulu tangkis, yang bermain di sektor ganda putra. Kevin Sanjaya berpasangan dengan Marcus Gideon. Ganda putra tersebut, sempat menjadi pasangan nomor satu dunia. Selain karena skill dan kemampuannya, pasangan berjulub The Minions ini juga terkenal dengan aksi tengil di lapangan. Tak ayal, hal tersebut kerap membuat lawan emosi saat bertanding dengannya. Salah satunya momen aksi tengil Kevin Sanjaya terjadi di perempat final Indonesia Open 2018. Kala itu, The Minions berhadapan dengan pasangan ganda putra Denmark, Mads Konrad Pettersen, Mads Pieler-Colding. Pertandingan itu berlangsung sengit itu. Kevin Sanjaya mengeluarkan aksi tengil yang membuatnya beberapa kali hampir bentrok dengan Konrads dan Kolding. Pada awal pertandingan, laga berjalan dengan begitu tenang. Pasangan Denmark tersebut bahkan unggul terlebih dahulu atas The Minions. Kevin Sanjaya pun melakukan aksi tengil setelah memenangkan rally panjang atas wakil Denmark tersebut. Ia bahkan mencoba mengacaukan mental lawan. Namun, Konrad Kolding belum terpengaruh. Mereka tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga jeda interval dengan skor 11-8. Pasca interval, Kevin Sanjaya kembali melakukan aksi tengil setelah membuat Konrad tersungkur untuk meraih smash-nya. Kevin Sanjaya yang berhasil meraih poin berlari ke depan net dan melompat-lompat. Tak hanya itu, Kevin Sanjaya juga melancarkan smash, yang mengenai wajah Kolding. Akibat aksi tengil Kevin Sanjaya, Konrad dan Kolding mulai kena mental. Alhasil, Dominions mampu mengejar poin dan bahkan meraih game poin terlebih dahulu. Sayangnya, serangkaian kesalahan Dominions membuat Konrad Kolding berhasil berbalik unggul. Pasangan Denmark mengamankan game pertama dengan skor 22-20. Memasuki game kedua, Kevin Sanjaya melancarkan aksi tengilnya untuk membuat suasana panas. Namun ketengilan Kevin Sanjaya di awal game kurang berdampak sehingga Konrad Kolding tetap mampu mengamankan interval game kedua 11-6. Setelah jeda, Dominions berjuang mati-matian agar tidak kalah di kandang sendiri. Deretan serangan Dominions berbuah manis dengan berhasilnya mereka menyamakan kedudukan. Namun setelah rally berakhir, Kevin, Marcus hampir saja bentrok dengan Konrad Kolding. Penyebabnya Konrad tidak terima, lantaran intercept cepat Kevin Sanjaya hampir membuat Kolding celaka. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan, Kevin Sanjaya kembali melancarkan aksi-aksi tengilnya. Setelah meraih poin, Kevin Sanjaya sesekali berlari-lari kecil di depan net, seakan mengejek pasangan Denmark itu. Alhasil, Dominions tetap berhasil mengamankan game kedua dengan skor 20-22. Pada game penentu, Kevin, Marcus langsung tancap gas. Serangan cepat dilancarkan Dominions membuat mereka meraih 3 poin beruntun di awal game. Bahkan aksi tengil Kevin yang terus berlanjut membuat lawan semakin kena mental dan tertinggal jauh 11-4 di jeda interval. Pasca interval saat skor 18-14, Kwasit mengabulkan calenge Konrad Kolding yang membuat Dominions geram. Namun setelah dilakukan calenge, ternyata setelkok jatuh di wilayah Konrad Kolding dan poin akhirnya diberikan pada Dominions. Melihat hasil itu, Kevin Sanjaya pun mengacungkan jempol ke bawah guna mengejek aksi tidak jujur Konrad. Akibat hal itu, Kevin Sanjaya mendapat kartu kuning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!